salam dingin semuanya terima kasih sudah singgah di channel saya kali ini saya akan melakukan penggantian kompresor ac strip lg 1.5 pk ini masalahnya ac lama itu kalau di on trip outdoor setelah dicat itu ternyata kompresornya yang bikin shot sudah ada panor result ada trip ini saya ganti dengan kompresor secondhand kompresor copotan bekas dari kompresor merk lain dari Toshiba itu R22 tapi sama satu setengah pk saya bawa dua dua unit dua beluntung kompresor lama saya ganti olinya semuanya saya kuras saya saya ganti dengan oli yang baru penggunaan oli 3gs saya masukkan tiga perempat gelas air mineral setelah coba dua-duanya ternyata yang satu gagal setelah di tes di bawah dipasang di atas ternyata yang satu enggak ada pumping yang satunya oke tes di bawah di atas dipasang di atas oke ada pumping ternyata setelah divakum di divakum isi gas itu mampunya di 50psi ampere nya 5.2 ampere saja biasanya karena ini saya tidak menggunakan R22 saya gunakan R417 biasanya itu 60psi saya pakai tapi di sini tidak mau saya masukkan 50psi itu ampere nya sudah limpas loh 5.5 lebih sementara di nimpletnya itu lebihnya cuma 5.5 saja setelah saya isi 50psi di ampere 5.2 saya cek indoor ternyata sudah dingin jadi ya sudah saya kira oke lah demikian teman-teman mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saling berbagi jadi kesimpulannya itu kalau kita akan mengganti AC dengan kompresor bekas mesti di cek dulu betul-betul ampere nya masih ada tekan ke tidak